Bismillahirrahmanirrahim Halo mas bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Dika Welder Oke mas bro di video kali ini Saya akan membagikan sedikit Tutorial cara pembuatan Box dan cara Menentukan titik as di Box rolling door Dan disini saya menggunakan Untuk box nya Saya menggunakan platizer Dengan ketebalan 0,7 mm Dan disini saya menggunakan Ukuran box Untuk tingginya Menggunakan ukuran 35 cm Dan lebarnya 36 cm Dan ini Memanfaatkan Sisa bekas dari Platizer Sisa-sisa pintu Yang masih bisa digunakan Dan disini Saya potong Menggunakan kerinda tangan Dengan ukuran yang Sudah saya sebutkan tadi 35 cm Dan 36 cm Kita potong terlebih dahulu Mas bro Setelah terpotong Jangan lupa Kita bersihkan Di setiap ujungnya Atau bekas potongannya Agar tidak Mengenai tangan Karena ini Platnya tipis Jadi lumayan tajam Kemudian setelah Kita potong plat Kemudian kita potong Siku Sesuai ukuran Dari rolling door Dan disini Saya menggunakan Siku 3x3 Dan disini Ukuran untuk Rolling door 3,94 m Dan dibagi Menjadi dua Ada pintu Extra Atau pintu kecilnya Dengan ukuran 120 cm Oke kita pasang dulu Di bagian ujung Untuk plat Acer nya Sebagai Tempat nanti Untuk Meneruh as Mas bro Kita kancing Terlebih dahulu Di bagian sudut Dari Siku Dan plat Acer nya Setelah Selesai di bagian bawah Kemudian kita Pasang rangka Untuk di bagian atas Dan jangan lupa Untuk tingginya Ini 35 cm Dan untuk Lebarnya 36 cm Dan untuk Langkah selanjutnya Kita Perkuat Plat Acer nya Menggunakan Plat strip Dengan ukuran 5 x 1 Dengan ketebalan Sekitar 3 mm Kita pasang Di setiap Sisi Dari Plat Acer nya Mas bro Untuk Pemasangan Seperti di video Kita Plus Dengan Plat Strip Acer nya Agar Lebih Kuat Dan jangan lupa Disiku Agar Tidak Menceng Dan untuk Sisi sebelahnya Sama Kita Pasang Seperti di Video Link door nya Ini ada Pintu kecilnya Mas bro Ukurannya 120 Untuk Pintu kecilnya Dan sisanya Untuk Pintu Besarnya Jadi Jadi Ini untuk Plas Di Depan nya Sini Kita Berdulu Untuk Memasang Fissernya Jadi Gampang Nanti Tidak Di Bok nya Kemudian Kita Ukur Dari Sini Sisanya 274 Kemudian Dibagi 3 Dibagi 3 Supaya Plas Seterusnya Jadi 2 Oke Langsung Untuk Pemasang Kemudian Kita Ukur Kira Kira Bagi 3 91 Dan Kita Tarik Lagi Dari Pintu Kecilnya 91 Ini Untuk Depan Mas Bro Langkah Selanjutnya Dalam Pembuatan Bopro Lider Setelah Memasang Plas Strip Di depan Untuk Pembautan Besernya Kemudian Kita Pasang Siku Rangkah Siku Di Tengah Mas Bro Atau Di Dalam Yang Gunanya Ini Untuk Jalan Keluarnya Slat Jadi Untuk Ukurannya Saya Biasanya Menggunakan Ukuran 3,5 Senti Dalam 3,5 Senti Atau 8 Senti Dari Ujung Siku Luar Sampai Ujung Siku Luar Untuk Mempermudah Pengukuran Dalam Ini Mas Bro Kita Gunakan Hulu 4x4 Banji Jadi Sudah Untuk Mengemalnya Kita Pasang Seperti Ini Kemudian Kita Kancing Di Plat Acer Setelah Setelah Kita Pasang Rangka Dalam Siku Ini Untuk Jalan Keluarnya Slat Kemudian Kita Kasih Plast Strip Mas Di Bagian Sini Kita Kasih Plast Strip Jadi Nanti Di Rangka Sampai Kesana Sampai Kesana Itu Dikasih Lurusnya Dari Plast Strip Di Depan Oke Mas Bro Jika Sudah Selesai Untuk Pembuatan Bok Dan Untuk Pemasangan Plast Strip Langkah Selanjutnya Yaitu Kita Membuat Empat Dudukan Untuk As Roll Down Dan Disini Saya Menggunakan Besi Siku Dengan Ketebalan 3 Millimeter Dan Disini Saya Menggunakan Baut Dengan Ukuran 10 Millimeter Dan Disiku Dibagian Sudutnya Kita Lubangin Dengan Kita Potong Menggunakan Gerenda Duduk Dan Untuk Ukuran Tempat Dudukan Asnya Ini Saya Menggunakan Ukuran 9 Sentimeter Dan Untuk Caranya Kita Potong Seperti Di Video Untuk Melubangi Sedari Sikunya Jadi Untuk Melubanginya Saya Tidak Menggunakan Kor Karena Rawat Patah Kita Mengukur Di Sudut Dari Siku Ini Untuk Pemasangan Tempat Asnya Kita Ukur Dari Depan Ke Belakang 14 Setengah Kemudian Kemudian Dari Bawah 16 Terus Untuk Asnya Kita Tempatkan Di Ujung Siku Yang Ini Mas Bro Yang Lancik Pas Di Titik Ini Bro Kemudian Di Kelas Setelah Dikancing Jangan Lupa Disiku Untuk Kelurusannya Mas Bro Agar Tidak Menceng Sekian Dulu Video Dari Saya Mas Bro Semoga Bisa Bermanfaat Dan Berguna Untuk Kita Semua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh